Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam bersama Timeline Guru Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar yakni kompetensi dasar 3.1 menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam Anak-anakku sekalian, Arab Saudi terletak di kawasan Asia Barat atau lebih terkenal dengan Timur Tengah Di sebelah utara berbatasan dengan Syam dan Palestina Di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudera India Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia Dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah dan Terusan Suez Adapun keadaan bangsa Arab khususnya daerah Mekah sebelum datangnya Islam sudah memiliki kebudayaan tersendiri Lantas, bagaimana kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mati dan perhatikan penjelasan berikut Kehidupan bangsa Arab sebelum Islam terkenal dengan sebutan jahiliyah Lantas, apa itu sebenarnya jahiliyah? Secara makna Al-Quran, jahiliyah adalah sebagai bentuk penyebutan bagi siapa saja yang tidak mengetahui hakikat Tuhan Atau tidak mau mengikuti apa yang diturunkan Allah SWT Ada pun perilaku jahiliyah bangsa Arab sebelum Islam diantaranya Yang pertama adalah menyembah berhala Sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu, kayu, dan logam Yang mereka buat sendiri dan dengan selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah Selain itu, mereka juga kerap mengubur anak perempuan hidup-hidup Seperti kita ketahui, bangsa Arab sebelum Islam merupakan masyarakat yang suka berperang Sehingga nilai wanita menjadi sangat rendah Akibatnya, muncul dalam pola pikir mereka untuk membentuk suatu kekuatan dalam keluarga atau suku masing-masing Kondisi seperti ini membuat laki-laki lebih diunggulkan daripada wanita Karena dapat diandalkan untuk berperang Bahkan mereka merasa malu jika anak yang lahir dari istrinya adalah bayi perempuan Perempuan dianggap sebagai beban dan tidak mampu mempertahankan harga diri dan suku mereka Oleh karena itu, banyak bayi perempuan yang lahir menjadi korban Mereka dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib keluarga Hadapun perilaku jahiliah bangsa Arab berikutnya adalah minum arak atau homer Berjudi dan merampok Label jahiliah yang diberikan kepada bangsa Arab sebelum Islam Bukan berarti tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan mereka Bangsa Arab masih memiliki ahlak-ahlak mulia dan budaya yang positif Di antaranya yang pertama adalah berdagang Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut ahlul hadar Mereka hidup dengan berdagang Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang Mereka melakukan perjalanan dagang dalam dua musim selama setahun Pada musim panas pergi ke negeri Syam atau Syria Dan pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman Selain itu, mereka juga kerap bertani Bangsa Arab yang tinggal di pedalaman yaitu masyarakat badui Mata pencaharianya adalah dengan bertani dan beternak Kehidupan mereka nomaden Hidup mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain Untuk mencari rumput bagi hewan mereka Masyarakat yang hidup di daerah yang subur Mereka bercocok tanam dan hidup di sekitar oase seperti toyep Mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran Selain itu, bangsa Arab sebelum Islam Mereka gemar bersyair Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang bergembang pada masa Arab sebelum Islam Syair juga dapat menjadikan seseorang atau kabilah tertentu Menjadi kabilah terbelakang atau kabilah yang terhormat Kemudian mereka juga sangat menghormati tamu Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta yang mereka miliki Bangsa Arab sebelum Islam rela untuk berkorban harta bendanya hanya untuk memuliakan tamu Pernah ada seorang laki-laki yang kedatangan tamu di rumahnya Sementara dia tidak memiliki apa-apa Selain onta yang menjadi tumpuan hidupnya Ia rela menyembelih untanya hanya demi untuk menjamu tamunya Kemudian mereka juga sangat menepati janji Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar Karena melanggar janji adalah aib bagi hidup mereka Baiklah, mudah-mudahan penjelasan singkat tadi mengenai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dapat menambah hasanah keilmuan kalian Sekian, syukron kasihron, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!